Rekaman video amatir ini menunjukkan angin puting beliung yang terjadi di sekitar kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Dalam video ini, nampak genteng dari gedung perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati terangkat oleh angin. Akibatnya, dua unit bus kampus dan beberapa kendaraan lainnya rusak akibat tertimpa atap bangunan yang roboh. Tak hanya itu, puluhan pohon di sepanjang jalan A.H. Nasution antara Cilengkerang hingga Cipadung, Tumbang. Hingga Kamis malam, petugas pemadam kebakaran kota Bandung serta aparat pemerintahan setempat masih berusaha mengevakuasi pohon-pohon yang menghalangi jalan. Angin puting beliung ini terjadi pada Kamis sore. Saat hujan gerimis disertai awan pekat mulai terjadi, secara tiba-tiba, angin kencang langsung menyapu dan membuat sejumlah mahasiswa dan orang-orang yang ada di sekitar kapus panik dan berlarian menyelamatkan diri. Dari data sementara, tercatat lebih dari 85 rumah milik warga rusak berat dan ringan. Namun tidak ada laporan korban jiwa kibat hantaman angin puting beliung. Angin puting beliung juga terjadi di desa Bode Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Angin yang menerjang Kamis siang tersebut menyebabkan lebih dari 300 rumah warga rusak. Kerusakan rata-rata terjadi di bagian genteng. Selain itu, satu kandang sapi milik warga rata dengan tanah. Jadi angin itu tidak berapa, angin cuma sekedar satu menit tidak ada, menghancurkan rumah hampir sedusun itu. Sebelumnya diawali dengan hujan, terus sangat lebat sekali, kemudian diikuti dengan angin yang cukup bencang. Pas ke angin puting beliung, warga beramai-ramai memperbaiki kenteng rumahnya yang rusak. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian di taksi mencapai puluhan juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.